Oknum penagih hutang atau debt collector sebuah leasing ditangkap pihak kepolisian Lombok Barat pada Sabtu 25 September 2021 lalu. Penangkapan dilakukan setelah sebuah video di sejumlah platform media sosial viral. Identitas debt collector yang memamerkan senjata dalam video viral di desa Baget, Polak, Lombok Barat kini terbongkar. Pria tersebut, Yani IMP, seorang anggota polisi berpangkat beriptu. Dalam video viral itu tampak seorang pemuda sedang tarik-menarik dengan Oknum yang diduga debt collector yang mengenakan jaket hitam dan mengenakan baju dalam putih. Oknum debt collector itu terlihat membentak menunjuk pemuda tersebut dengan tangan kiri sambil menenteng senjata api yang berada di tangan kanannya. Perdebatan antara debt collector dengan pengguna mobil cukup alat. Debt collector tersebut meminta kunci mobil sang pemuda tersebut namun sang pemuda meminta waktu agar dia menunggu bapaknya yang mempunyai urusan dengannya. Sementara itu Kabit Humas, Pol dan Nusa Tenggara Barat, Kompos Pol Artanto membenarkan ada oknum polisi yang menjadi debt collector dalam kejadian tersebut. Dilansir kompas.com atas kejadian ini, Artanto menegaskan oknum polisi tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin. Pasalnya dia terlibat dalam tindakan di luar ketentuan dan kewenangannya selaku anggota Polri. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap Brip2 IMP oleh bidang propam polda NTB, pistol yang dipakai oknum polisi tersebut adalah pistol mainan jenis korek api. Kedati demikian, polda NTB tetap akan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi tersebut karena telah melanggar disiplin sebagai anggota Polri. Saat ini, kasus tersebut sudah ditangani oleh bidang propam polda Nusa Tenggara Barat, Brip2 IMP pun telah diperiksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan ayam kejadian pada hari Jumat lalu, sudah melompok oknum dev kolektor yang memaksanakan kegiatan penagiaan menggunakan peracara yang tidak pantas. Berdasarkan pengaduan dari para korban, kita sudah mengambil langkah-langkah penyelidikan, melakukan pelukis yang memisahkan mengumpulkan barang bukti di TKP. Dan sampai saat ini, terhadap kasus tersebut, masih berada dalam proses penyelidikan Polis Tenggara Barat. Terhadap ketiga persangka yang sudah kita amankan saat ini, sudah kita lakukan penanganan di Polis Tenggara Barat. Terkait dengan hal itu. Karena ini memiliki tugahan oknum aparat, tentu kita menjadi Polis Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan bidang propom yang ada di Pol NTP. Artinya dalam memastikan adanya keterlibatan oknum di sini, tentu kita bersama-sama dengan bidang propom yang ada di Pol NTP. Demikian hot topic, kali ini saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.